selamat menikmati selamat menikmati baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, jadi berdoa dimulai berdoa selesai ini saya gak nampak ya gambar kalian, karena saya buka screen baik, mungkin kemarin kita udah kenalan sekilas ya di pembukaan Nangkaranesia hari ini kita kenalan lagi tapi gak detail ya cuma sekilas juga diperkenalkan nama saya Aiza saya dari Aceh abelah 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 mohon maaf saya itu saya itu kan abel pakai dua device laptop sama HP yang di laptop di ini aja di audionya audio yang ada di laptop di ini aja dihilangkan nah terus sudah-sudah-sudah gak usah di join ini emang mati dari tadi soalnya suaranya ketumpuk kayaknya ini videonya gak terbuka ya ini tertutup nampak gak gambar saya nah gak nampak ya gambar saya kelihatan kok abelah tangan nampak gak gambar saya baik kita lanjut ya nah jadi nama saya Aiza Safira boleh dipanggil Aiza saya tinggal di Aceh tepatnya di Aceh Utara mungkin ada teman-teman yang dari Aceh juga terus umur saya 23 tahun saya kelahiran tahun 98 aktivitas saya saat ini masih kuliah ya tapi udah semester akhir insyaallah dua bulan lagi naik sidang semoga dipermudahkan ya terus untuk pengalaman mengajar saya gak terlalu lama-lama kali ya masih sekitaran 8 bulan mungkin lama mengajar dan itu pun saya ngajarnya di komunitas lain ya nah baik jadi ini adalah pertemuan pertama kita tapi kalau misalnya diangkat Indonesia udah kedua sama saya baru pertama ya kan nah untuk belajar bahasa Turki gak mesti bahasa Turki aja nih semua bahasa kita harus belajar tentang alfabetnya dulu kalau misalnya kita belajar bahasa tapi gak belajar alfabet itu kurang gimana ya gak bisa pun ya kalau misalnya kita gak belajar alfabet karena alfabet itu memang penting kalau misalnya kita gak belajar alfabet kita gak tahu bagaimana cara pengucapkan suatu bahasa nah selain untuk alfabet kita juga harus mengetahui setidaknya itu sejarah ya kita harus mengetahui sejarah suatu bahasa ini seperti contohnya sejarah bahasa Turki baik jadi kita bahas dulu ini untuk pertemuan pertama kita bahas tentang sejarah bahasa Turki loh gak nampak ya gambar saya nampak gak ini muka saya soalnya di nampak kan lihat enggak hebat rahmat abi nih ngechat saya ketanya open cam ini sudah open cam baik jadi kita lanjut ya nah ini sejarah alfabet Turki kalau misalnya dari mana nih ada pertanyaan ya kan dari mana terbentuknya atau bagaimana terbentuknya suatu bukan suatu tapi bahasa Turki ya bukan suatu bahasa di bahasa Turki bagaimana gak kelihatan sudah kelihatan lambat ya jaringan saya baik ini kayak nampak nah ini kita belajar tentang sejarah alfabet bahasa Turki dulu ya sejarah bahasa Turki nah itu terbentuknya bahasa Turki itu melalui beberapa fase pentingnya itu yang pertama ada ilturkesi itu bahasa Turki yang pertama pertama kali terbentuknya bahasa Turki itu ilturkesi bahasa altai bahasa altai itu yang mana sih kalau misalnya ada pertanyaan ya kan nah itu bahasa Jepang bahasa Korea segala sesuatu bahasa yang mengandung akhiran sufiks kalau di bahasa Turki kan ada akhiran sufiks seperti ben yorgunum nah di yorgunumnya itu itulah akhiran sufiks ya kalau misalnya udah yang tahu mungkin udah pernah belajar bahasa Turki nah jadi seperti itu terus setelah fase ilturkesi nah ini kita bahas sejarah dulu ya jangan ada yang ngantuk ya karena ini sejarah mungkin ada yang gak mau dengar sejarah ngantuk jadi kita untuk afdolin belajar bahasa Turki kita belajar sejarahnya dulu nah berikut kita sambung itu ada ana turkesi itu bahasa Turki asli ya kalau diartikan ana itu asli turkesi bahasa Turki nah jadi ini bahasa Turkinya mulai berpisah dari bahasa altai nah kalau ada yang nanya saya tengok kemana saya tengok disini ya ya ada juga buat sedikit catatan tentang sejarah karena gak terlalu saya hafal ya nah jadi ana itu kesih itu bahasa Turki asli dia berpisah dari bahasa altai ya yang tadinya ada bahasa Jepang bahasa Korea bahasa Turki jadi mereka ini mulai membentuk bahasanya masing-masing terus untuk fase berikutnya itu ada eski turkesi ini bahasa Turki lama kalau sekarang yang dibilangnya bahasa Turki lama eski itu lama nah turkesi bahasa Turki ini sudah mulai ditemukan bahasa bahasa Turkinya maksudnya bukti kalau bahasa Turki itu ada jadi ditemukannya itu pertama kali di prasasti Orhun ini yang di modul agak sedikit berbeda ya dengan saya jelaskan kalau di ini di modul itu awal terbentuknya bahasa Turki dari zaman Mustafa Kemal Atatur kalau ini dari zaman batu lah kalau kita bilang ya yang saya jelaskan ini dari zaman batu nah di eski turkesi sendiri itu sudah berbentuk tulisan jadi buktinya dapat dilihat di prasasti Orhun jadi tulisan itu ada tiga jadi terpecahkan lagi di eski turkesi ini ada tulisan Goktur terus Uyghur mungkin ada yang udah tau ya kan Uyghur terus Karahangle nah untuk Goktur itu sendiri saya kurang tau ya tulisannya bagaimana dan Uyghur juga saya kurang tau kalau misalnya Karahangle ini dia sudah masuk ke pengaruh keislaman jadi mulai menggunakan huruf Arab dan pertama kali di Turki itu diterjemahkannya Al-Quran di masa Karahangle ini seperti itu terus kalau misalnya kita lihat lihat peta nih kalau dulu kan zaman kerajaan Ottoman aja Turki itu sangat luas ya kan jadi ada beberapa negara yang dulunya itu bagian dari Turki tapi sekarang sudah terpisah negara mana aja tuh ada Kazakhstan Kyrgyzstan terus Uzbekistan Tartar ya kan saya Tartar ini kurang tau ya Tartar bangsa Tartar saya tahu terus karena mereka ingin berpisah dari Turki dulunya nih mereka bagian dari Turki nih Kazakstan nah mereka berpisah dari Turki dan terpocah lah tuh zaman eski Turkesi ada dua ada Kuzeido Turkesi dan Batu Turkesi nah di Kazakstan Kyrgyzstan Uzbekistan dan Tartar itu mereka dinamakan Kuzeido Turkesi sama Kuzeido Turkesi dan bahasa Turki yang akan kita pelajari sekarang hingga dua bulan ke depan itu namanya Batu Turkesi jadi Batu itu barat ya nah Batu Turkesi bagian yang sekarang Turki itu nah jadi Batu Turkesi ini sebagai asal mulanya bahasa Turki yang akan kita pelajari kita gak mau pelajari Kuzeido Turkesi karena itu sedikit berbeda ya kan ada bahasa Kazakstan itu sangat berbeda dengan bahasa Turki tapi ada sedikit perbedaan mungkin eh sedikit persamaan pertama selanjutnya itu kita bahas Batu Turkesi ini ini mesti sejarah ya kita harus belajar sejarah dulu biar tahu asal mulanya bahasa Turki nah terus Batu Turkesi ini dia berkembang menjadi Eski Anadolu Turkesi nah Eski Anadolu Turkesi ini juga eh seperti bahasa asli tapi yang lama nah seperti itu ini ini fas ini merupakan masa Kesultanan Seljuk ada yang tahu ya kan pasti tentang Kesultanan Seljuk di Turki nah pada masa Kesultanan Seljuk itu mereka menggunakan bahasa Persia tulisan Persia masih seperti tulisan Arab tapi bahasa Persia gitu karena di Persia memang tulisannya seperti Arab juga ya kan nah karena hal itu bahasa Turki makin mendapat pengaruh dari bahasa Persia dan bahasa Arab nah selanjutnya ada peningkatan lagi nih perkembangan menjadi Osmanlı Turkesi Osmanlı Turkesi ini itu pada masa Kesultanan Ottoman jadi bahasa Turki Osmani ya kalau misalnya dibilang Osmani itu Ottoman nah masa ini banyak menggunakan bahasa serapan dari bahasa Persia dan Arab makanya nanti setelah kita pelajari bahasa Turki kita bakalan dapat beberapa bahasa serapan dari bahasa Arab dan bahasa Persia contohnya misalnya Sa'at ya kan itu bahasa serapan nanti kalau misalnya di jamakan menjadi Sa'atler bukan Sa'atlar nah itu kita bahkan pelajari di Choul Eki Imbuhan Jama nah dari Osmanlı Turkesi ini sendiri mengalami perubahan tata bahasa yang tadinya itu masih bahasa Persia yang digunakan pada zaman Kesultanan Seljuk itu sudah mulai mengalami perubahan tata bahasanya nah tapi pada masa Osmanlı ini tidak diketahui pasti bahasa Arab atau bahasa Persia yang digunakan jadi bercampur ya ada bahasa Rusia eh bahasa Rusia bahasa Persia dan bahasa Arab nah gitu ya maaf ya kalau misalnya agak-agak salah ngomong dan kalau misalnya saya kecepatan bilang ya nah selanjutnya setelah zaman Osmanlı Turkesi runtuhnya nih era Kesultanan Osmani ya Ottoman jadi itu pada tahun 1928 datang nih Mustafa Kemal Atatut mungkin semua sudah tahu Mustafa Kemal Atatut yang dikenal sebagai Bapak Turki Bapak pendiri negara Republik Turki itulah Mustafa Kemal Atatut tapi kita mau bahas tentang Mustafa Kemal Atatut ya di sini karena itu bakalan panjang nanti nah jadi beliau melakukan revolusi bahasa dengan menghapus penggunaan huruf alfabet Arab atau Persia jadi dulu itu di Turki itu pakai tulisan Arab Nah dengan datangnya Mustafa Kemal Atatut mengubah tulisan Arab itu menjadi tulisan Latin samam tulisan Latin terus dengan apa ya dengan yang dibuat sama Atatut ini ternyata banyak mendapat dukungan dari masyarakat Turki yang di pedalaman karena apa ternyata mereka kesulitan untuk mempelajari tulisan Arab karena kan dulu itu kita duluan ngomong ya baru kita menulis nah jadi kalau bisa dibilang itu bahasa Ibu jadi orang harus belajar menulis kalau belajar ngomong itu bisa dari Ibu nah disitulah terus Mustafa Kemal Atatut ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat Turki sehingga masyarakat Turki sendiri itu seperti membela Mustafa Kemal Atatut ya daripada jaman-jaman Kesultanan Ottoman sampai sekarang itu masih ada pro dan kontra ya kan nah kita gak boleh seasal bahas tentang politik Turki ya kita urus negara kita sendiri aja baik terus lanjut pada tahun 1932 itu terbentuk Turdilikurumu atau Institut Bahasa Turki ini seperti bahasa Indonesia EJD Ejaan yang disempurnakan jadi di Turki juga ada nih jadi menyempurnakan bahasa Turki yang sebelumnya itu bahasa Persia mungkin bahasa Arab nah jadi disempurnakan sehingga menjadi bahasa Turki yang kita pelajari sekarang nah itu juga dengan prinsip perintah Mustafa Kemal Atatut ya nah kalau misalnya nanti ada yang nanya Abla ini kenapa sih begini tulisannya kenapa begini sih kenapa gak begitu sih nah itu kembali ke prinsip perintah Mustafa Kemal Atatut ya kenapa seperti ini nah itu kita kadang gak bisa menjawab karena itu memang udah seperti itu ya di bahasa Turkinya nah jadi masa yang Mustafa Kemal Atatut buat ini itulah namanya Turki Eturcesi yang sekarang digunakan oleh masyarakat Turki namanya Turki Eturcesi nah baik di Youtube pun saya sering melihat ya kalau misalnya rakyat Turki sering bilang terima kasih kepada Bapak Mustafa Kemal Atatut karena telah menciptakan bahasa Turki yang mudah dipelajari dan mudah dipahami nah kalau misalnya gak datang Mustafa Kemal Atatut mungkin Turki sekarang mesti menggunakan tulisan Arab gitu baik jadi itulah ya sekilas tentang sejarah bahasa Turki sekarang udah tahu ya kan itu gak perlu dicatat tapi perlu untuk diketahui aja nah ini juga sebenarnya bisa untuk menjadi sejarah juga samam nanti kita akan bahas tentang alfabet bisa lihat di ininya ini mengadopsi alfabet latin dari Uni Soviet benar memberikan dorongan besar bagi para reformator ya ini Usmani secara resmi diganti dengan alfabet Turki itu alfabet Turki Usmani yang Osmanlo Turkesi tadi nah itu diganti menjadi alfabet latin yang terdiri dari 29 huruf jadi bukan 30 ya 30 ada mungkin 28 yang bilang 30 sebenarnya 29 ya nah perlu diingat jadi alfabet Turki itu ada 29 walaupun 29 itu masih ada tulisan yang hampir sama juga pengucapannya dari Osmanlo Turkesi cuma tulisannya aja beda baik kita lihat ini Turce alfabesi atau Turk alfabesi alfabet Turki itu ada 29 huruf ini dibagi lagi ada konsonan dan ada vokal jadi 29 huruf itu 8 huruf vokal atau dan 20 kita lanjut ini kita lihat di slide-nya itu ada huruf vokal Turki ini yang mau catat boleh ya silakan dan kalau saya kecepatan bilang ya jangan cepat-cepat kali gitu nah itu huruf vokal ada kalen dan inj dibagi lagi jadi yang tadi 29 terus dibagi menjadi 2 gak merupakan nampak gak ini kayaknya udah macet itu kan udah macet ya macet macet abla ini kayaknya jaringannya kurang udah laptop saya lambat abla bisa gak abla screen aja boleh boleh tunggu sebentar ini laptop saya sakit gak nah jadi itu boleh dicatat ya dan ini kayaknya memang harus dicatat penting nih untuk ujian nanti karena semuanya keluar baik baik Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kita bahas. Gambarnya nampak enggak? Ini pakai HP. Baik. Jadi, selanjutnya yang tadi, alfabet. Nah, jadi alfabet bahasa turi itu ada 29. Ini dicat ya, ada 29. Terus dibagi menjadi dua bagian. Itu ada vokal dan konsonan. Jadi, vokal itu unglulair. Kalau misalnya huruf vokal, itu sesli harflair. Unglulair itu cuma vokal saja ya. Jadi, bukan huruf vokal. Terus, untuk konsonan, unglulair atau sesli harflair. Nah, kita bahas tentang yang vokal dulu nih. Kenapa? Karena bahasa turi sendiri itu lebih meng-spesialkan huruf vokal daripada huruf konsonan. Nanti kalian bakalan dapat berbagai harmoni. Jadi, kalau misalnya A di sini, nanti bacanya ada lain. E lain, ya kan gitu. Baik. Kita lanjut. Itu kalen. Kalen itu tebal. Jadi, salen unglulair. Vokal tebal. Ada empat. Ada A, E, O, U. A, E, O, U. Dilihat ya cara bacanya. Karena nanti bakalan ada yang susah cara pengucapan. Nah, jadi kalen itu ada A, E, O, U. Itu I yang tidak ada titik. Bacanya E. Nah, kalau di bahasa Indonesia, E itu ada tiga pengucapan ya kalau nggak salah. Ada E, E, dan E. Kalau di Turki, beda. Yang ada titiknya itulah E di bacanya ya. Itu A, E, O, U. Pertama yang kalen A, E, O, U. Itu huruf vokal tebal. Berikutnya, vokalan ini masih termasuk mudah ya. Nah, untuk yang injek itu tipis. Vokal tipis. Jadi, hurufnya E, I, E, U. Jadi, nggak perlu terlalu monceng-moncengin mulut ya. Gimana sih jarak pengucapan yang bagus dan benar? Nah, tipsnya itu yang di E, E. Lidah kalian itu kiri-kanan. Ketika mau bilang E, itu bersentuhan dengan geraham. Gigi geraham atas. Nah, itu boleh dilatih-latih ya. Atau boleh coba-coba sendiri deh. E, itu nampak ya dekat lidah ini di pinggiran. Dekat dengan geraham di atas. E, E. Contohnya misalnya, itu lidah kita tetap kena geraham. Jadi, dia nggak lepas. Kalau misalnya O, nah, itu kan nggak kena dia. O, U. Lidah kita nggak kena gigi geraham. Kalau misalnya E, E, itu kena. Nah, itu ya skipsnya biar cepat bisa mengucapin huruf E, E. E, I, itu biasa. Nah, untuk E, ini di bahasa Turki dia agak tegas ya. E gitu ya kan. Bukan E. Misalnya contoh FD. Nah, itu rumah. FD. Bukan FD. Bukan ya. Tapi FD. Jadi, E. Nggak ada. Kalau misalnya kita di B ya kan. C. Tapi B. Nah, gitu. Dia agak kasar ya. Kalau misalnya I di bahasa Turki. Jadi, perlu diingat itu. E, I, E, E. Nggak perlu moncong-moncongin kali mulut ya. Katanya mulutnya harus moncong gitu. Nggak perlu. Yang penting tahu triknya aja. Biar cepat bisa ngafalin. Nah, itu untuk huruf vokal. Taman. Kalau saya kecepatan bilang ya. Nah, itu untuk huruf vokal. Vokal Turki. Kalen dan Inje. Dibagi dua. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa ya kan. Kalau nggak salah. Ada enam ya. Atau lapan. Eh, lapan Turki. Taman. Nah, untuk konsonan itu. Nah, ini aja udah ada U. Un. Zuz. Ler. Un. Zuzler. Taman. Özel. Özel. Itu khusus. Ini dibagi dua juga ya. Dia sama seperti vokal. Konsonan dia dibagi menjadi dua. Itu ada konsonan keras. Ada konsonan lembut. Nah, yang Özel ini itu konsonan keras. Bahasa Turkinya. Ser. Sesis. Harflash. Ser. Sesis. Harflash. Jadi, itu konsonan keras. Özel. Bisa juga ini hurufnya kalau disingkat. Pestek. Cersyahat. Pestek. Cersyahat. Nah, itu lebih mudah ya. Kalau misalnya mau menghafal huruf-huruf alfabet Turki. Pembagiannya itu kan banyak tuh. Nah, jadi disingkat-singkat aja. Pestek. Cersyahat. Biar mudah. Itu untuk Özel ya. Özel ini khusus. Atau spesial gitu. Kalau bahasa Turkinya. Özel. Nah. Itu hurufnya ada. P. S. S. Eh, S. Bukan S. Kalau S itu yang ada ekor di bawah. Nah, itu S. Bacanya. Ada F. F. T. K. C. S. H. P. P. Nah. Di bahasa Turki itu P. Itu kayak ada H. Itu P. Bukan P ya. Kalau di kita kan P. Kalau misalnya di bahasa Turki. P. 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 Ketika kita ucapkan He. He. Di bahasa Arab ya. He. Kho. Gitu ya kan. He. Nah. Itu untuk yang Özel. Yang khusus. Atau. Set. Sesis. Half layer. Atau. Inzizler. Baik. Kita lanjut. Dier. Dier. Dier ini itu huruf lain. Dier itu lain ya artinya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Turki. Itu namanya. Yumusyak. Sesis. Half layer. Yumusyak. Sesis. Half layer. Yumusyak itu lembut. Nah. Kalau misalnya tadi. Ser. Itu keras. Yumusyak lembut. Jadi dia ini juga banyak digunakan ya. Dalam bahasa Turki. Dalam penulisan ya lebih tepatnya. Nah. Kemana-mana aja nih hurufnya. Berarti selain dengan yang Iuzel tadi. Son. Yang selain dengan Iuzel. Nah. Ini. Hurufnya ada yang salah satu. Ada yang salah satu ya. Ini J yang gak ada. Ini J yang gak ada. Lupa tulis mungkin ya. Gak apa-apa. Jadi Dier itu yumusyak. Sesis half layer. Ada B. Bukan B ya. B. Diingat yang tadi E. E nya itu agak tegas. E. Bukan E. E. E dan E itu beda. E. E. Beda ya pengucapannya. Pertama. Kita lihat yang dia ini. Atau yumusyak. Sesis half layer. Itu huruf. Konsonan lembut. Biar mudah ya. Ya ada konsonan keras dan konsonan lembut. Itu ada B. J. Nah ini di bahasa Turki. Kalau di kita C. Tapi kalau di bahasa Turki itu J. Kalau misalnya contohnya Jakarta. Nah jadi tulisnya C. Jakarta kalau di kita ya kan. Kalau di bahasa Turki itu Jakarta. Sama. Terus D. D ini sama seperti bahasa Indonesia juga. D. Terus ada G. Ada G. Nah ada. Yumusyak G. Yumusyak G. Ini dia huruf lembut. Tapi sering tidak diucap. Contohnya yang di G. R ini. Ya kan. Kita ada tulisan G. Nah. G. G. Itu yumusyak G-nya gak disebut. Tapi dipanjangin di huruf vokal sebelumnya. Yang di I. G. Nah di I itu dia dipanjangin. Karena ada huruf kosong ya. Yumusyak G itu bisa dibilang juga huruf kosong dia. Jarang diucapin. Contohnya lain seperti nama Presiden Turki. Erdogan. Jadi bukan Erdogan ya. Recep Tayyip Erdogan. Di Do-nya itu agak dipanjangin. Erdogan. Pertama itu segelas contohnya. Terus ada Le. Le. Ini sama seperti bahasa Indonesia. Lilin misalnya kan. Terus ada Me. Me. Ne. Re. Re. Nah ini Re ini ada beberapa aksen ya. Kalau misalnya di bagian Eropa itu seperti ada S di ujungnya. Contohnya nanti bisa kita lihat. Misalnya ada sebuah kata yang berakhiran huruf R. Tapi dibacanya seperti ada S gitu ya kan. Nah itu dia aksen ya. Gak semua orang Turki ngucapin seperti itu. Kalau misalnya di bagian Barat mungkin mereka terpengaruh dengan bahasa Inggris. Makanya ucapnya R. Seperti gitu ya. Seperti bahasa Inggris. Jadi ada nampak huruf S di ujungnya. Terus ada W. Nah kalau di kita ini C. Kalau di bahasa Turki ini W. Terus kalau misalnya muncul pertanyaannya nih. Abla kenapa sih W itu gak ada misalnya ya kan. Di sini kita gak lihat ya kan. Gak ada huruf W. Nah itu akan kita bahas nanti. Baik itu cuman spoiler aja ya. Nah terus ada Y. Ini sama seperti di bahasa Indonesia. Terus ada. Z. Nah ini juga sama. Baik kita turun ke bawah. Di ini. Pengucapkannya. Nah. Turk alfabesi atau turk alfabesi. Dan cara membacanya. Bisa tau contohnya ya. Ini udah ada contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia itu dia A, B, C, D, E, F ya kan. F. Nah kalau di bahasa Turki itu bacanya E-nya itu di depan. B gitu ya. A, B, jadi bukan B ya. Sekali lagi bukan B. Tapi B. Kasar dia ini. Terus ada J. C. Kalau misalnya ada yang bilang. Pas saya suruh misalnya nanti alfabet. Masih ada yang bilang B. Itu salah ya. Itu seperti bahasa Indonesia. Ingat aja E di bahasa Turki itu E. Sama. A. Lihatnya cara pengucapannya. Biar mahir alfabet. Biar nanti ke depannya pengucapannya gak salah-salah lagi. A. A. Di bahasa Turki A sama seperti bahasa Indonesia. A. Itu contohnya A. A. Itu kuda. Ya. A. Kuda. Terus misalnya contoh lain nih. Ada Ane. Ane. Ane itu ibu. Terus ada apalagi ya. Ane. Kalau di bahasa Indonesia nya ayam ya. Sama ya. Ini saya kasih dua contoh. Jadi ada bahasa. Contoh bahasa Turki. Ada contoh bahasa Indonesia. Nah A. Kuda. Terus yang B. 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 Jadi bukan B ya. B. Dia agak tegas. Ini jangan dilupakan. B. B. Itu contohnya balik. Balik. Kalau di bahasa Indonesia nya. Ada apa ya. Untuk B. Misalnya daerah Bandung. Nah jadi sama ya pengucapannya. B. Untuk contoh yang lain misalnya baba. Baba. Itu ayah. Baba. Ya. Kita lanjut. Terus ada. J. J. Jadi bukan C ya ini. Bukan C. Kalau di bahasa Indonesia mungkin C. Kalau di bahasa Turki. J. J. Itu ada. J. Jisdan. 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 Itu dompet. Ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia mungkin contohnya Jakarta. Ya kan. Terus jalan. Nah. Seperti itu ya. Sama. Tapi hurufnya aja yang beda. Inilah yang membuat dia beda dari bahasa Indonesia ya. Berikutnya itu ada C. Tapi bukan C. C. Ya. Jangan salah-salah. C. Kalau di kita kan C. Nah. Kalau di bahasa Turki itu C. Contohnya. Cicek. 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 Itu bunga. Cicek. Kalau di bahasa Indonesia contohnya itu ada cicak. Mungkin cacing atau cinta. Ya. Seperti itu. Nah. Itu Cicek. Cicek. E. Jangan lupa-lupa. Kita lanjut. Huruf D. 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 Itu ada contoh domates. Domates. Tomat. Ya. Tomat. Nah. Itu sama juga seperti bahasa Indonesia. Misalnya dinding. Salam. Kita lanjut. E. E. Ini yang huruf vokal tadi ya. E. Jadi bukan E atau E. Jangan dilupakan. Jadi E. Itu elma. Elma. Elma itu apel ya. Elma. Apel. Terus. Kita lanjut. Fe. 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 Itu ada. Fil. Fil. Gajah. Sama juga seperti bahasa Indonesia ya. Misalnya fakir. Apa lagi ya. Flamingo mungkin ya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya. Nah. Terus kita lanjut. Ge. 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 Itu sama seperti bahasa Indonesia juga. Ge. Tapi di bahasa Turkinya. Ge. Ini contohnya. Ge. 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 Yang tadi kita bahas. Yang hurufnya kosong. Jarang. Di ucap. Ya. Di musyak. Itu contohnya. Boa. Boa. Jadi gak di ucap ya kan. Malah dipanjangkan. Boa. Sebentar. Boa. Itu contohnya. Kalau misalnya yang lain nih. Contoh yang lain. Yamur. Misalnya ya. Yamur. Astagfirullah. Oh semua ya. Bermasalah HP saya. Laptop saya bermasalah. Baik. Kita lanjut aja ya. Nah. Jadi itu. Boa. Banteng. Terus ada. Yamur ya. Saya lupa. Yamur. Itu hujan. Untuk yang. Contoh lain. Misalnya. Yamur. Yayur. Yamur. Yayur. Itu sedang turun hujan. Artinya ya. Yamur. Yayur. Atau contoh lain. Da. Misalnya. Da. Itu. De. A. Yemushage. Itu artinya gunung ya. Da. Terus apa lagi. Arch. Arch. Arch itu pohon. Taman. Jadi banyak ya. Contohnya. Nah. Untuk Yemushage ini. Dia gak ada di awal. Gak ada yang di awal ya. Murupnya. Dia selalu. Di tengah atau di akhir. Jadi yang untuk di awal itu jarang. Gak ada sih malahan. Gak ada kata-kata yang diawali dengan Yemushage. Pertama. Yemushage. Ya. Itu gak diucap hurufnya. Jangan nanti. Misalnya ada. Ada. Contoh. Boa. Boa. Tapi bacanya. Seperti. Bo. Yemushage. A. Gitu ya. Bukan ya. Dia memang gak diucap. Nah. Kita lanjut. Hastane. H. He. Nah. Jadi. He. He. Hastane. Hastane. Sama ya. Seperti bahasa Indonesia. H. Misalnya. Hujan. Hilang. Ya kan. Sama. He. Hastane. Hastane itu rumah sakit ya. Hastane. Rumah sakit. Itu ada dokter. Dokter itu dokter. Terus ada hastah. Hastah itu bisa jadi dua arti. Sakit dan pasien. Nah. Jadi dia ada dua arti. Hastah. Hastane. Rumah sakit. Berikutnya. Itu ada. E. 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 Jangan lupa-lupa ya. Itu bukan I. Tapi E. Yang tadi E. Sekarang E. 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 Artinya. Cahaya. Cahaya. E. Cahaya. Nah. Untuk lampu. Itu bahasa turkinya. Lamba. Sama. Di lamba itu ada cahaya. Maka cahaya itulah yang namanya. E. 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 Kalau misalnya di bahasa Indonesia yang mana nih. E. Lang misalnya ya kan. Nah. Jadi gak ada kita bilang E. 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 Berarti gunakan E yang ini. Yang E. Seperti ini ya kan. Nah. Terus ada. Injir. Injir. Itu sama seperti bahasa Indonesia. Injir. I. Ikan. Misalnya. Nah. Itu ada huruf J ya kan. Itu bukan incir ya. Tapi injir. Diingat. Ya. Terus ada. J. J. Dia bentuknya seperti tebal gitu. Kalau dikitakan J. Kalau di bahasa Turki itu J. J. Seperti ada H. Setelah J itu ada H. J. Lembut dan tebal. J. Contohnya. Japonya. Japonya. Itu Jepang. Bukan Japonya ya. Japonya. Di bahasa Turki itu gak ada huruf. N, Y dan N, G. Gak ada. Jadi. Japonya. Japonya. Jepang. Nah. Berikutnya. Itu ada. Ke. 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 Sebelumnya udah kita bahas. Yang dia agak keluar angin ya. Ke. Bukan Ke. Tapi Ke. Kamu? Itu contohnya. Kepek. Kepek. Di huruf terakhir juga dia ada agak keluar. Itu ya. Kepek. Untuk yang rekaman luar. Apa. Yang telat itu nanti bisa dilihat di Youtube. Mungkin ada peninggalannya ya. Kepek. Itu artinya anjing ya. Kok gak ada contoh lain kok. Kepek. Mungkin contoh lain. Apa ya. Qatar misalnya. Negara Qatar. Itu biasanya pakai K. Bukan Q ya. Karena di bahasa Turki gak ada Q. Qatar. Contoh lain misalnya apa ya. Karahan lu yang tadi ya kan. Yang tadi sejarah. Nah. Karahan lu. Berikutnya. Itu ada. Le. Le. Limon. Kalau di bahasa Indonesia nya lemon. Kalau di bahasa Turki limon. Ya. Sama itu. Le. Le. Terus ada. Me. 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 Itu contohnya masa. Masa itu meja ya. Mata. Me. Kalau contoh lain apa ya. Kalau di bahasa Indonesia jalan makan misalnya. Nah. Kalau di bahasa Turki. Masa. Meja. Terus. Selanjutnya ada ne. Ne. Itu nar. Contohnya. Itu gelima ya. Gelima. Jambu biji. Delima. Nar. Atau. Pomegranate ya. Kalau bahasa Turki. Eh. Bahasa Inggrisnya. Sama. Terus selanjutnya ada O. O. Ini. Gak ada lengket ya. Antara. Apa itu namanya. Gigi. Geraham. Dan lidah. O. O. Dilepas. O. Contohnya. Oto. Bis. Oto. Bis. Nah. Di. U ini baru lengket. Sebelumnya gak lengket. Oto. Bis. Sama. Itu bus ya. Pas turkinya. Oto. Terus. E. E. Erdek. 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 Jadi lengket ya ya. Ini jangan dilupakan. Saya ingatin selalu jangan dilupakan. Nah. E. Gigi. Geraham. Dan lidah. Samping. Dua-duanya itu lengket. E. Mau bilang apa aja dia tetap lengket. Misalnya. E. Eranji. E. Erdek. Men. Ya kan. Guru. E. Dan itu siswa. Erdek. Guru. Terus. E. Ya. Seperti itu. Erdek. Ini bebek. Nah. Kalau di bahasa turki bebek itu artinya bayi ya. Bebek. Bayi. Baik. Kita lanjut. Untung ke bawah. Apalah. Nah. Selanjutnya. P. P. Jadi bukan P. P. Ada huruf H ya gitu. Dia agak keluar angin gitu. Saya bilang P. P. Itu contohnya para. Para itu uang. Para. Uang ya. P. Jadi bukan P. P. Sama. Berikutnya ada. Radio. Radio. Re. Re. Ya. Re. Jadi bukan. R. Kalau di Indonesia R ya kan. Kalau di turki re. Mereka semua menaruh huruf. E itu di depan huruf konsonan. Nah. Re. Contohnya radio. Sama seperti bahasa Indonesia radio. Terus ada. Kalau di kita S. Kalau di bahasa Turki. C. Ya. C. Itu contohnya saat. 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 Itu jam. Jam ya. Saat. Jam. Berikutnya. S. 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 Kalau misalnya di dalam bahasa Arab mungkin ini sin ya. Shin. Ya. Yang ada sal tapi ada titik tiga. She. Kalau di bahasa Indonesia mungkin S-Y. Contohnya syarat misalnya ya kan. Shall yang di leher. Kalau misalnya di bahasa Turki itu ada syapka. Syapka. Atau syeker. Syapka. Syeker. Syapka ini topi. Syeker gula. Syantik juga bisa. Ya. Buat Indonesia syantik ya. Terus kita lanjut ada T. T. Itu juga agak keluar angin ya di mulut kita. Jadi bahasa Turki itu alfabetnya rata-rata dia seperti berat gitu. T. P. B. Nah. K ya kan. Agak berat. Nah. Jadi ini T. T. Itu top. Top. Top itu bola. Ya. Top bola. Oke. Baik. Kita lanjut. Ada U. U. Ini U biasa. Dia enggak lengket ya. U. Mengambang lidah di tengah-tengah ya kan. U. O. U. Nah. Jadi enggak lengket. Itu ada ucak. Itu salah tulis ya. Itu ucak. Tapi yang benarnya ucak. C. Gunakan C tuh. Ucak. 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 Di K itu agak keluaranin ya. Ucak. Nah gitu. Itu contohnya pesawat. Pesawat terbang ya. Ucak. Sama. Terus ada U. U. Nah ini udah lengket lagi nih. Yang tadi U. Lidah kita mengambang. Antara gigi atas dan gigi bawah. Dia lidah di tengah. U. Yang U. Yang U lengket ke atas. Lidahnya lengket ke gigi geram atas. U. Itu. Uzum. Uzum. Anggur. Sama. Kalau contoh lain. Urdun ya. Contohnya. Urdun. Itu Pakistan. Urdun. Sama. Terus ada. W. W. Nah disini. Gimana ya. Kalau kita bilangnya. Enggak setiap. Enggak semua orang juga. Atau enggak selamanya itu dibaca W. Ada juga. Kadang orang terkipi bilangnya itu V. Jadi mau bilang V. Terbilang ke W. Ya. Nah jadi dia itu antara V dan W. Sama. V itu ada. Fazo. Fazo. Atau wazo juga boleh. Jadi dia enggak. Enggak berdosa ya. Kalau misalnya kalian itu mengucapin huruf P. Enggak berdosa. Enggak apa-apa. Karena mereka juga tahu kan. Kita bukan orang Turki. Jadi enggak apa-apa. Jadi bilangnya. Fazo kah? Atau wazo kah? Olur. Itu fas ya. Fazo fas. Nah ada Y. Itu yumurta. Y. Yumurta. Yumurta itu telur. Nah contoh yang lain. Yang mana? Yang yamur tadi. Yamur yayo. Sama ya. Nah terus ada Z. Z. Jurafa. Jurafa. Jurapah itu ya. Baik. Ini kita lanjut. Ini perbedaan ya. Antara alfabet Turki dan alfabet Indonesia. Nah jadi di alfabet Turki itu ada 29 huruf. Di Indonesia ada 26. Nah huruf vokalnya di bahasa Turki itu ada 8. Di bahasa Indonesia cuma ada 5. Nah yang ini nih. Huruf yang tidak ada di dalam bahasa Turki. Huruf latin ya yang pastinya. Itu ada Q, W, dan X. Amam. Nah kalau misalnya ada pertanyaan nih yang tadi. Kenapa di bahasa Turki tidak ada huruf W misalnya. Nah kalau di bahasa Inggris sendiri, W itu disebut double V ya kan. Double V. Jadi T itu dua kali. Nah mungkin pemikiran Atatul daripada harus double-double. Mending satu aja ya kan. Nah satu aja maka diambillah huruf C. Yang tadi baca W. Nah daripada double-double, mending satu aja. Maksudnya banyak-banyak gitu ya pemikiran. Mungkin pemikiran Atatul. Nah untuk huruf Q ini. Ini juga terkadang pengucapannya itu sama seperti K ya kan. K gitu. Dan ini termasuk sulit mungkin diucapin sama orang Turki. Bidah orang Turki itu banyak kata-kata. Yang sulit untuk diucapkan nih. Nah X juga. X. Nah gitu ya. Itu yang gak ada di alfabet Turki. Q, W, X. Nah yang gak ada di alfabet Indonesia. Apa-apa aja nih. Ada C. Di musyak. G, E, E, C, U. Nah yang agak-agak beda tulisannya ya. Yang pastinya. Bisa lihat sendirilah. Ada apa-apa aja yang beda. Misalnya C, musyak, G, E. Itu bukan I ya. Jangan lupa. E. Terus ada E. Terus ada C. Terus E. Sama. Itu dilatih-latih lagi ya. Yang penting triknya tadi udah ada. Lidah harus dekat dengan geraha matas. Lalu sebutkan. Kota-katanya apa misalnya. Nah terus ini pengucapan. Yang tadi ya. Misalnya di bahasa Turki itu ada. P, K, P. Ya kan. Seperti itu kalau di Indonesia. Ada M, N, C, C, F. Nah jadi itu ya bedanya pengucapannya. Alfabetnya. Baik. Ternyata kita sudah selesai untuk alfabet. Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau ada yang belum dipahami? Jadi sebelum kita lanjut. Ini nih. Huruf. Eh huruf. Angka. Ini termasuk susah ya. Angka ini termasuk susah. Jadi emang perlu dihafal ya. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Atau gimana? Abla kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Mereka mau nanyanya ke mana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang gabung ke Youtube enggak? Saya enggak nyapa yang di Youtube ya. Meraba yang di Youtube. Meraba yang di Youtube. Jangan lupa makan ya. Tama. Tidak. Ini share screennya. Dan keluarkan dulu ya Abla. Tama Abla. Hewe. Tersepukir ya Dari. Yang bertanya bisa angkat tangan deh. Ko unmute dulu. Boleh silahkan. Mungkin ada yang belum dipahami. Terkait dengan alfabet. Jangan lupa. Jangan malu-malu bertanya ya. You musyak. Bukan you musyek. You musyak. You musyak ge. You musyak ge. Baik. Apa ini yang mau ditanyakan? Yang tunjuk tangan. Merhaba Abla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merhaba. Sebelumnya maaf ya Abla. Kameranya enggak saya on kan karena situasi rumah lagi. Ya begitu lah Abla. Jadi pertanyaan saya Abla soal huruf ini Abla. Apakah kalau kita nulis nama itu dalam bahasa Turki itu bisa berubah Abla? Soalnya kan contoh kayak Aisye kan itu udah bahasa Turki ya Abla. Udah apa namanya? Kelafalan Turki lah bisa dibilang kan. Menurut Abla gimana itu Abla? Terima kasih. Abla masih keep mute Abla. Baik. Terima kasih yang udah nanya tadi. Terima kasih. Baik saya jawab. Jadi untuk nama kita itu kalau misalnya kita ke Turki enggak perlu diubah. Kecuali kita hanya yang lahir di Turki ya kan. Terus orang tua kita beri nama seperti itu. Aisye misalnya. Hawa ya kan. Terus ada apa ya. Fadime, Zeynep. Ya kan seperti itu. Nama-nama orang Turki seperti nama-nama orang zaman ya kan. Emine, Emin. Nah kalau misalnya kita yang bukan orang Turki. Kalau misalnya kita mau buat sesuatu di Turki. Itu nama kita enggak perlu diubah kok. Enggak perlu diubah ya. Jadi kita tetap menggunakan nama kita sendiri. Nama seperti nama kita gitu. Jadi enggak perlu diubah. Nah misalnya saya nih Aiza. Enggak perlu diubah menjadi Aize di sana ya. Enggak perlu. Nah jadi sama. Kecuali Abi-nya orang Turki. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya nama Abi Ahmad. Enggak perlu kok diubah menjadi Ahmed ke sana. Tetap Ahmad. Seperti itu ya. Nah. Beda dengan yang. Apa Rusia. Mungkin ya kita harus ubah nama kita dalam tulisan Rusia gitu. Baik. Cuma itu ya. Yang bisa saya jelaskan. Terkait nama. Jadi enggak berubah. Tergantung kitanya orang Turki atau orang Indonesia. Kalau orang Turki ya. Gunakan nama sesuai dengan orang Turki. Pertanyaan. Banyak yang 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 musyak ya. Baik. Jadi. Yumushak ya. Yumushak. Yumushak itu artinya lembut. Itu sebenarnya kata sifat ya. Yumushak itu. Yumushak itu kata sifat. Jadi dia. Yumushak G. Kan sebelumnya ada huruf G. Tinggal ditambahin. Yumushak. Yumushak G. Yumushak itu enggak diucapin ya. Nah. Jadi udah. Udah ya untuk. Yumushak G. Yumushak G. Jadi cara penempatan atau pemakaiannya sendiri. Bagaimana Abla. Terima kasih. Kalau misalnya kita mau buat. Kosa kata. Itu. Gimana ya. Kalau buat enggak sih. Udah dari asalnya. Ada kata yang memang mengandungi. Yumushak G. Nah. Itu seperti. Cekirda ya kan. Cekirda. Danya itu dipanjangin. Cekirda gitu. Terus ada misalnya yang lain. Yamur. Jadi dia dipanjangin. Kalau misalnya. Nanti bakalan ada materi yang membahas tentang. Huruf konsonan keras. Diubah menjadi. Konsonan lembut. Contohnya misal. Bebek ya kan. Bebek. Ini saya segelas aja ya. Nanti bakalan ada materinya sendiri. Bebek. Diubah menjadi. Bebeim. Nah. Jadi K itu berubah menjadi. Yumushak G. Bebeim. Jadi memperhalus. Atau menghalus pengucapan. Itu. Ihelik ekleri ya. Materi Ihelik ekleri. Ewet. Bebek. Menjadi. Bebeim. Bayi saya. Jadi dia berubah. Kalau ditambahkan. Syahres eki. Isim jumlesi. Nah. Bebeim. Yang kecerahan sama oti. Bebeim. Ya kan. Pasti ada tuh. Jangan bohong. Baik. Seperti itu ya. Jadi dia. Bakalan. Diubah kalau misalnya. Ada kasus. Kalau gak ada kasus. Dia gak berubah. Yumushak G. Ada lagi gak ya. Ini saya harus miringin kepala. Soalnya di HP. Apa lagi. Ingin bertanya. Ya. Bu Yurun. Siapa ingin bertanya. selfie. Selfie selfie. Ya. Ya. Mohon maaf. Sebelumnya saya menggunakan laptop. Tapi ada masalah di laptop. Saya baru. Sekarang pakai HP. Mohon di share lagi. Link. Absennya. Dan. Yang ingin ditanyakan adalah. Z. Z. Yang saya dengar tuh. Z itu kan. Dan ya. Z. Dan. Dan tulisannya itu kan. Tetap huruf V. Bukan huruf W. Sedangkan. Di alfabet itu. Ada yang. Ewallah itu kan. F. V. Dibacanya W. Jadi. Gimana tuh. Apakah ada kata lain. Yang menggunakan kata V itu. Sekarang ini. Mohon maaf. Link absennya. Di share lagi. Di share. Terima kasih. Salam. Kesikirnya dari mata. Sepertanyaannya. Ya. Seperti contoh. Ewallah ya kan. Ewallah itu artinya terima kasih. Ewallah. Ewallah sultanam. Ya kan. Seperti itu. Nah. Jadi. Terkadang. Yang seperti tadi. Saya sudah jelaskan. Jadi. V dan. W yang kita baca. Jadi orang terkibaca. Itu gak masalah. Kalau misalnya. Abram mau bilang. Ewallah. Ewallah. Tapi. W nya itu. Lembut. Hampir terus. Siap ke huruf W misalnya. Ewallah. Jadi. Gak nampak V. Gak nampak W. Ewallah. Ya kan. Antara keduanya. Ewallah. Terus misalnya. Wallah. Nah. Atau. War. Atau boleh juga. War. Boleh kok. Gak masalah. Jadi. Ada dua pengucapan memang. Ada W. Atau W. Seperti. Seni. Seviyorum. Seni. Seviyorum. Saya cinta kamu. Jadi kan. Terkadang. Terdengar itu. Seviyorum. Ya kan. Kadang ada juga. Seviyorum. Nah. Jadi seperti itu ya. Gak apa-apa. Kalau misalnya. Abla. Gak apa. Gak harus. Paksain diri. Untuk mengucapin. Yang benar-benar gitu. V. Gak apa-apa. Karena kita juga bukan orang Tersif. Mereka pasti ngertiin. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya. Yang. J sama Z ya. Z ya. Z bukan G. Z dan. Z. Z. Z ini Z. 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 Jadi dia. Agak. Tebal. Z. Ditambahin H aja. Setelah J. Ditambahin H. Z. Kalau misalnya yang ini. Z. Tama. Itulah bedanya. Tapi kalau misalnya. Contoh. Kalau saya kata. Ke Z. Itu. Gak banyak ya. Saya juga tahu. Yang Japonia. Japonia. Jadi. Japonia. Bukan. Japonia. Japonia. Ada. Anginnya. Japonia. Ya. Seperti itu ya. Perbedaannya. Kalau misalnya. Itu. G. Ya. Kalau di kita Jakarta. Yang mudah-mudah aja sih. Jalan. Jakarta. Jatuh. Nah. Seperti itu ya. Mungkin ada yang sering. Ini. Tertukar-tukar. Gak apa-apa. Kalau misalnya awal-awal. Tapi nanti ke depannya. Jangan lagi. Ini. Kita dua pertanyaan lagi ya. Setelah itu kita lanjut ke Sailar. Nah. Yang huruf. R ya. Setelah itu. Kalau baca R. Eh. Ini yang tadi kita bahas loh. Jadi. Gak semua orang itu bacanya Wars. Wars. Ya kan. Ada S di ujungnya kan. Wars. Cker. Wars. Atau. Seken war. Jadi itu tergantung. Aksen. Beberapa daerah gitu. Ya. Jadi ada yang di daerah Istanbul. Mungkin karena kebanyakan orang-orang Eropa ya. Ada bahasa Inggris. Jadi seperti. Aksennya itu agak ke bahasa Inggris. Inggris kan gitu ya. Suri yang di Inggriskan gitu. Nah. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya di daerah. Dekat-dekat Syria. Iran. Mereka tetap gunakan war. Seperti biasa. War. Atau war. Boleh. Terterah itu. Mau guna yang mana. Nah. Satu lagi ya. Setelah itu kita lanjut ke saya lah. Takutnya nanti ini kesiangan. Nggak sempat makan siang pola nanti. Semuanya. Bukan saya aja. Ewe. Jadi. E. Ewe. E. Kalau misalnya. E. Itu. Bukan yang. E ini ya. Dia huruf. I yang tidak ada titik. Itulah E. E. Iya kan. Seperti itu. E. I yang tidak ada titik. Dan kalau misalnya. E di kita. Itu di Turki bacanya. E. Ya. Jadi tidak ada. E. Apa. Yang. E. E. Dan E. Ya tetap ada. E. Kalau di bahasa Turkinya. Yang E. Itu I yang tidak ada titik. Gitu ya. Seperti itu. Misalnya. Contohnya. Yang usyuk tadilah. Yang lain-lain apa ya. Kalau disuruh cari contoh. Jangan lupa. Ini sebelum cari contoh. Nggak ingat aja. Nah. Lele. Lele itu. Bukan lele. Ikan lele. Ikan lele ya kan. Bukan lele. Nah. Jadi seperti itu ya. Ewe. Kapo itu. Pintu. Taman. Jadi itu aja ya. Untuk pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan lagi di grup ya. Kalau misalnya nggak ada yang paham. Boleh ditanyakan sama baskannya. Nah. Ini peran penting baskan di grup. Menjelaskan kembali. Apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Taman. Ayo apa yang mau ditanyakan. Buyurun. Taman. Bertanya di grup. Di cat kah atau dimana. Atau yang di youtube. Di cat. Tanya. Ada yang gabung di youtube nggak. Yang di youtube mungkin ada yang mau bertanya. Ini Abla ada yang tanya. Bedanya. Cara baca yang hurufnya C aja kan dibaca J. Dan sedangkan huruf J juga dibaca J. Itu sama bedanya Abla. Yang barusan tadi kan yang saya jelaskan. J ya kan. J dan J. Benar itu? Yang seperti itu ya kan. Nah jadi. Kalau misalnya J. Itu J biasa di kita loh. Yang seperti jalan. Kan itu menggunakan J. Tapi kalau di Turki. Tulisannya itu. C. A. Le. A. Ne. Jalan. Ya. Kalau misalnya di kita berarti. Jalan. Kalau di USA jadinya jalan. Nah kalau di Turki itu. Jalan. Kalau di kita. Jalan. Karena J itu. Seperti ada H loh gitu di depannya. J. 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 Biasakan ya. Mungkin kalau misalnya gak ada waktu-waktu. Yang sibuk. Boleh tuh. Hafal-hafal kembali. Alfabetnya. Ewe. Seperti itu ya. Yang udah ditulis sama. Rahmawati Abla. Jalan. Menjadi. Ini. J nya berupa. Kalau misalnya pakai J berarti. Jalan. Dia agak tebal. Kamu? Ewe. Ya. Mungkin ada Z dikit. Atau ada H. Yang penting dia tebal. Terus ada agak keluar angin. Ja. J. J. Ya kan. Mas seperti itu. Kamu? Ada lagi? Atau udah? Gimana Abla? Boleh. Di grup. Masing-masing ya. Gimana Abla? Kita lanjut ke Sayular. Sudah jam 10. Mana Abla? Nadira Abla. Yang penyuruh Nadira. Tapi ini saya gak bisa screen. Atau terkeluar ya. Nadira Abla. Ini screennya sama Nadira Abla. Coba ya kita tes lagi mungkin. Ah iya. Jadi Abla itu kakak. Kakak perempuan ya. Abla. Teguh-tegut. Gimana? Nah. Abla itu kakak perempuan. Abi. Abi itu kakak laki-laki. Sebenarnya bukan Abi ya tulisannya. Abi. A. Di Musyak. G. A. B. E. G. Abi. Tapi orang-orang berarti bilangnya Abi. Sama aja. Abi. 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 Nah. Seperti itu ya. Untuk yang huruf. J dan J. Itu nanti. Boleh ditanyakan ke baskannya ya. Di grup. Mungkin baskannya nanti bisa menjelaskan melalui PN. Ya. Kita ini lanjut aja ke sayelar. W. Serah lama. Taman. Jadi sayelar itu angka. Saye. Angka. Angka-angka. Sayelar. Itu menjadi jama ya. Nah. Jadi dia jama. Lar. Ler itu jama. Dan serah lama ini peringkat ya. Atau nomor urutan misalnya ke-1, ke-2, ke-3. Seperti itu. Nah. Ini agak ribut ya. Karena amin. Taman. Ini. Kita bahas tentang angka. Ini juga perlu dicatat ya. Dan perlu dihafal. Karena apa? Memang angka perlu di dalam kehidupan ya. Sangat penting. Mitematika. Menghitung uang. Terus. Apa lagi ya. Pokoknya segalanya deh. Kita memerlukan angka. Nanya umur juga angka ya kan. Baik. Kita lanjut. Sayelar. Angka-angka. Itu ada 0. 0. Bahasa turkinya server. 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 Nah. Jadi yang belum paham alfabet. Ini juga bisa diperhatikan cara pengucapannya ya. Jadi ada server. 0. Server. Server. Kalau misalnya 2-0 nih. 0-0. Bahasa turkinya. Chief. Server. Chief. Server. Chief. Server. Taman. Jadi bukan server-server ya. Tapi chief server. Double. Zero. Taman. Terus lanjut. Beer. Satu. Beer. Satu. Kalau misalnya di Eropa. Bukan Eropa sih. Istanbul ya. Turki bagian Eropa. Ada huruf S-nya di ujung ya kan. Beer. Tapi beer. Beer. Sama ya. Nah. Itu satu. Terus. Iki. Iki. Dua. Iki. Terus. Uj. Uj. Tiga. Uj. Tiga. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu pengucapan dari 1 sampai 10. Sekarang kita lanjut untuk nomor 11 sampai nomor 20. Caranya sederhana, kalau 10 itu adalah on, berarti kalau 11 adalah 10 tambah 1, sama dengan 11. 10 tambah 1, sama dengan 11. Nah, berarti di sini tinggal digabungkan saja antara 10 dengan 1. Kalau 10 itu on, 1 itu adalah bir, berarti kalau 11, 10 tambah 1, sama dengan on bir. 12 on bir. 10 on, satunya bir, 11 on bir. Kalau 12, sama juga on iki. 12 on iki. 10 on, iki-nya 2. 13 on uc. 13 on uc. 14 on dot. 15 on band, dan seterusnya. Sampai angka ke-19 on dokus. Jadi, untuk cara sederhananya, kita lihat dulu. Misalnya, kita mau bilang 18. 18 itu kan 10 tambah 8. 10 itu kan on. 8 itu sekis. Berarti 18 adalah on sekis. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Lanjut ke berikutnya, yaitu ada 20. 20 itu yirmi. 20 itu yirmi. Berarti kalau 21, kita tengah lihat lagi yang tadi. Satunya apa? Bir. Duanya apa? Iki. Berarti kalau 21, yirmi bir. 22, yirmi iki. Berarti kalau 25, kita lihat lagi. 5 itu apa? Best. Berarti 25, yirmi best. Seperti itu. Kemudian 30 otus. Nah, kalau untuk 39 misalnya. 30 itu otus. 9 itu dokus. 39 sama dengan otus dokus. Nah, jadi yang paling penting itu adalah dasarnya. Dari pengucapan angka 1 sampai 10. Dari bir sampai on, itu benar-benar dihafal, benar-benar diingat. Oke, dari bir sampai on, itu benar-benar harus dihafal. Kemudian baru menghafal dalam bentuk puluhannya. 20, 30, dan lain sebagainya. Oke, Aizabla apakah sudah masuk kembali? HP-nya mati, Aizabla. HP-nya mati, Abi. Bu Yirun dilanjutkan sampai akhir. Terima kasih. Oke, tadi 30 otus. 40 itu kerk. 40 kerk. Oke, jadi untuk proof I yang tidak bertitik itu dibaca E. Jadi 40 kerk. Ya, kalau misalnya 45 misalnya. Ya, sama seperti rumusnya yang tadi. Kerk-besh. 50 itu ada Eli. 50, Eli. Jadi ingat guru saya dulu ya, namanya Ibu Eli. 50, Eli. 51, Eli Bir. 52, Eli Iki. 60, Art Mesh. Art Mesh. 60, Art Mesh. 70 ada Yet Mesh. Yet Mesh. 80, Seksen. 80, Seksen. Ya, ini bacanya bukan Seksen ataupun Seksen, tapi Seksen. Ini hurufnya E. Seksen. Ingat, E bukan E. Seksen. 88, Seksen Sekis. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk angka 90 itu ada Doktan. 90 Doktan. 100, Yus. Oke. 100, Yus. Nah, untuk Yus, ini dia ada beberapa makna ya. Ada beberapa arti. Terkadang Yus itu berarti berenang. Terkadang Yus itu juga berarti wajah ataupun muka. Terkadang dia berarti seratus. Ya. Yus, seratus. Yus, seratus. Kalau misalnya, seratus, sepuluh. Yus, on. Seratus, sepuluh. Kemudian misalnya lagi, seratus, lima, puluh, tujuh. Seratus itu Yus. Lima puluh itu Eli. Tujuh itu Yedi. Seratus lima puluh tujuh. Yus, Eli, Yedi. Nah, itu seratus. Kalau misalnya kita mau bilang dua ratus gimana? Oke. Dua ratus. Dua itu Iki. Ratus itu Yus. Berarti kalau dua ratus, Iki Yus. Tiga ratus, Uci Yus. Lima ratus, Bes Yus. Sepuluh ratus, nggak ada. Untuk sepuluh ratus, hitungan udah seribu ya. Kalau seribu itu Bin. Seribu itu Bin. Jadi dia cuma ada Bin, nggak ada Bintinya ya. Seribu Bin. Kalau dua ribu, Iki Bin. Sama seperti Rumus Yus tadi. Tiga ribu, tuj Bin. Empat ribu, dot Bin. Kalau seribu lima ratus lima puluh lima itu gimana? Seribu itu Bin. Lima ratus, Bes Yus. Lima puluh, Eli. Lima itu Bes. Seribu lima ratus lima puluh lima bin Bin. Bes Yus, Eli Bes. Nah, jadi untuk bisa menghafalkan angka lama satu, kita harus benar-benar detail, benar-benar harus menghafalkan angka-angka dasarnya. Terutama dari Bir sampai On. Kemudian dari mulai satuan, puluhan, kemudian baru untuk ratusan hingga ribuannya. Karena Rumusnya simpel sih, mudah bagi orang-orang yang tahu caranya. Susah bagi orang-orang yang malas untuk belajar. Dan malu untuk bertanya. Karena kalau ada sesuatu menyembengganjar di hati itu langsung ditanyakan. Cintanya diungkapkan. Apalagi kalau kita belajar tapi nggak paham, ditanyakan. Oke lanjut. Satu juta itu ada Bir Million. Satu juta. Pada suatu hari, Pak Rahmat pergi ke toko sepeda. Pak Rahmat membeli sepeda dengan harga satu juta lima ratus ribu. Bagaimanakah mengucapkannya satu juta lima ratus ribu ramah ratus ribu? Satu juta itu Bir Million. Lima ratus. Bes Yus, ribu itu Bin. Satu juta lima ratus ribu sama dengan Bir Million. Bes Yus, Bin. Satu juta lima ratus ribu. Jadi kalau udah main angka ribuan, jutaan itu udah mulai pusing ya. Karena angkanya udah mulai banyak. Dan makin ke atas tuh makin susah. Selanjutnya untuk satu miliar itu ada Bir Miliar. Bir Miliar. Satu miliar. Oke mungkin untuk angka nanti kita kasih latihan yang berat-berat ya. Yang banyak angkanya. Biar semuanya pada keriting rambut. Ya soalnya kalau rambutnya nggak keriting nanti tukang salonnya jadi berkurang pendapatnya. Pendapat tanya kan. Oke. Sekian dulu tentang angka. Sekarang kita buka seti pertanyaan. Seperti pertanyaan seputar angka ya. Jangan tanya jodoh, pacar, atau apa pun. Tanya tentang angka. Tentang angka yang tadi dari server sampai dengan satu miliar. Apakah ada pertanyaan baik tentang rumusnya atau apa. Gimana gitu? Air screen-nya saya keluarkan dulu. Biar airnya nggak hitam. Hitam, Ma'am. Yang ingin bertanya bisa ini ya. Bisa raise hand ya. Mungkin dari dua-dua bisa di-share lagi di bagian tabel angka yang tadi. Oke. Sudah ada 400 orang ya yang angkat. Dari tabel angka ya. Oke. 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 Ini ada 1022. 0 itu bacanya server. 0 server. Oke. Ini saya baca di chat ya. Kalau 10.000 dibacanya gimana? 10 itu on. 10.000 itu bin. 10.000 on bin. Kemudian ada 1022. 1.000 itu bin. 20.000 itu iki. 1022 bin. Yen mi iki. Oke. Biar mudah ini memang harus pak cek kayaknya. Oke. Ini sudah ada beberapa yang angkat tangan. Mungkin bisa dipilih beberapa orang nadirah. Masalahnya adalah kalau misalnya share screen, saya nggak bisa lihat siapa yang angkat tangan. Oh gitu. Kalau kayak gini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Oh yaudah oke oke. Bisa 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 bisa. Bisa bisa. Satu-satu ya. Dari Nia dulu. Bisa di unmute. Halo Kak. Halo. Aku mau nanya dong. Yang ini nih. Yang empat tuh. Dort kan. Itu dibacanya tuh. Dort atau dot. Atau kayak bahasa Inggris. Dort gitu. Iya kayak bahasa Inggris ya. Dort. Iya jadi. Bunyi T-nya tuh dia ada bunyi anginnya. Dort. Oke. Terus kalau misalkan untuk penyebutan angka sama tahun. Kayak misalkan nih. Ada orang yang nanya. Eh kamu lahir di tahun berapa nih? Itu tuh sama aja atau ada perbedaan Kak? Nah untuk penyebutan tahun sama dengan yang ini. Misalnya kalau misalnya kita di Indonesia kan dia lahirnya tahun 1975 misalnya kan. Di Indonesia disebut 1975 kan. Itu di Indonesia disingkat 1975. Tapi untuk menyebutkan dalam bahasa Tuki itu dia tidak disingkat. Jadi dia disebutnya langsung real gitu. 1975. Iya. Kalau bahasa Tuki itu kan disingkat 1975. Kalau bahasa Tuki langsung 1975. Berarti kalau 1975 gimana cara mengucapkannya? 1900 berapa tadi? 1975. Oh my God. Bin. 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 Dokus. Yus. Ewet. 75 ya. Bin. Dokus. Yet. Bet. Oke mantap. Oke. Benar ya? Iya benar. Bin. Dokus. Yus. Yet. Mis. Bet. Oke. Nah jadi seperti itu ya cara alatnya. Jadi dipilah-pilah dulu angkanya. Seperti yang tadi. 1.975. 1.000 itu apa. 900 itu apa. 75 itu apa. Jadi dipilah-pilah dulu angkanya. Supaya lebih mudah. Oke terima kasihnya. Lanjut ya. Iya lanjut. Yang 2001 Iki Bin biar. Muhammad Gaddafi bisa diambil. Bihara Nabi. Nabi. Permisi. Iya. Dari suaranya kayaknya kenal nih. Saya mau tanya. Iya. Birun. Macam. Nol. Nol di bahasa Turki kok sama dengan Arab ya. Hampir-hampir sama gitu. Iya. Karena bahasa Turki itu kan dia serapan dari bahasa Arab. Bahasa Putri juga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Aiza Abba. Jadi kadang kata-kata dalam bahasa Turki itu banyak kemiripannya dengan bahasa Arab. Pak cik. Tentu. Pak cik. Tama-tama-tama. Tama-tama. 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 Nah jadi teman-teman enggak perlu bingung ya. Kalau misalnya dalam bahasa Turki itu kadang-kadang bahasanya kata-katanya mirip dengan bahasa Arab. Tentanya masa. Kemudian ada taat Kemudian ada akil Atau edep Itu lain sebagainya Itulah serapan ribas haram Maratona Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Mau tanya Kalau angka-angka itu berarti Kita mesti Memang kan mesti Hafalin satu-satu ya Satuan, puluhan, ratusan Ribuan, bahkan sampai jutaan Berarti setiap angka Misalkan kayak 1.500 atau 1.500.000 Itu kita mesti Sambung Angka-angka yang 1,500 Jadi disambung gitu ya Ya benar Karena kan angka itu banyak Angka itu miliaran Kan gak mungkin kita hafal 1 miliar angka kan Nah jadi kita cukup menghafal Untuk satuan, puluhan, ratusannya saja Jadi Contohnya di tabel ini ada berapa angka nih Kita bilang lah ada sekitar 30 angka lah di tabel ini Kita cukup menghafal yang ada di tabel ini Kita bisa menyebutkan miliaran angka Jadi ada rumusnya Oh gitu Jadi rumusnya itu Dijariin satu ya Kalau yang saya pahamin gitu Betul ya Abie ya? Ya benar Dibisatakan dulu Mungkin mau dites dulu Gimana? Oke oke Ya biar lebih Dites Biar lebih lancar Iya Oke Terusnya pengucapan ini kan masih Masih belum Tahu ya kayak Yang ada U ada titik 2 nya Ada yang C ada koma di bawahnya Oh itu gak Gak apa-apa Itu kan perlu latihan Untuk Gak apa-apa ya Pengucapan nya Gak apa-apa Nah yang penting Paham dulu tentang materinya Udah best banget Oh gitu ya Misalkan kayak 21 Berarti Year me beer gitu ya Nah mantap banget tuh Benar banget tuh Ini saya tes lagi ya Ah iya Boleh Misalnya lihat di hp saya Jam 10.35 Berarti kalau 10.35 Nah gimana tuh 10.35 berarti Bin Oc best 10.35 Berapa Sorry sorry Gak kena-kena 10.35 10.35 Oh iya sorry Bin Otus Best Nah mantap betul Gitu lah caranya Gitu ya Ya siap-siap Alhamdulillah Tamam-tamam Ya jadi Sering latihan lah Kalau saya Ini 10.36 Berarti Kalau Di Angkakan 10.36 Berarti Bin Otus Artu Ah oke-oke Oke siap-siap Tamam-tamam Terseker Terseker Satu pertanyaan lagi aja Bia disitu lanjut Nanti untuk teman-teman yang lainnya Bisa tanya ke Baskanya masing-masing ya Kita lanjut Ke Ade Ya pertanyaannya Sebut tangka yang ada di tabul ini ya Jadi kita tanya Satu-satu Jangan sampai keluar dari konteks Jadinya nanti Malah pusing Gak paham Ade bisa di Unmute Oke Bi Mau tanya Bi Kalau misalnya tadi Yang tadi Satu juta Lima ratus Sembilan puluh Lima ribu Itu gimana Ngucapinnya Bi Satu juta Sembilan ratus Lima ratus Sembilan puluh Lima ribu Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Lima ribu Oke Sama juga Disini kan kita Pisah-pisahkan dulu Kalau Disini kan Angkanya Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Lima ribu Satu juta itu berapa Bir milion Ya bir milion Oke Dicatat ya Satu juta Bir milion Oke Kalau Kemudian Sembilan ratus Itu berapa Sembilan ratus Sembilan ratus Dokus Yus Antara Dokus Dokus Yus Sembilan puluh Sembilan puluh lima Dokus Doxan Besh Doxan Besh Nah ini kan Gak dapat nih Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima Kemudian Ribu Seribu itu berapa Seribu itu Bin Oke Seribu itu bin Nah Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima Ribu Tadi kan udah dipisahkan Sudah dicatat Masa tukinya Sekarang coba digabungkan Dari yang bir milion Yang tadi Oh jadi Bir milion Dokus Yus Doxan Besh Binnya ketinggalan Oh bin Bin Terakhir Jadi Bir milion Dokus Yus Doxan Besh Bin Benar Oke Jadi Seperti itu Cara mudahnya Sama Mbi Ya Masya Allah Ini usianya berapa Bu Kalau boleh tahu 45 Masya Allah Semangat ya Bu Belajarnya Alhamdulillah Soalnya berantem terus Sama orang Turki Karena gak ngerti bahasa dia Misalnya bisa Terima kasih Oke kita Lanjut Ke bawah Oke Oke cukup sekian dulu ya Tentang angka Nanti bisa ditanyakan lagi Di grup Kalau masih ada pertanyaan Yang menggalau di hatinya Nah ini kita udah mulai Masuk ke Penggunaan huruf vokal ya Angka tingkat Lambah satu Oke ini Untuk yang ini Saya sangat menegaskan Menekankan Pada peserta Setiap pelajaran Itu membawa buku catatan Setiap pelajaran Membawa buku catatan Oke untuk Materi seralama ini Oke suara saya bisa dengar kan Ada suara kan Bisa Oke Untuk materi Seralama ini Yang sangat penting Untuk dihafalkan Adalah Bisa dilihat Di tabel kuning Yang ada ketentuan vokalnya Oke Semuanya perhatikan Tabel kuning Yang ada ketentuan vokalnya Oke Ini sangat penting Untuk dihafal Disitu kan ada Huruf A E Oke Kita mulai ya Jadi cara membaca tabelnya Seperti ini Ya mungkin bisa dicatat ya Cara membacanya Apabila huruf vokal Terakhir suatu kata Oke saya ulangi ya Cara membaca tabelnya Apabila huruf vokal terakhir Suatu kata Berakhiran dengan huruf vokal A Ataupun E Itu Krumusnya dipakai NJ Ya Lagi Apabila huruf vokal terakhir Dari suatu kata itu Berakhiran dengan huruf vokal A Ataupun E Itu ditambahkan NJ Lanjut baris yang kedua Apabila huruf vokal terakhir Suatu kata Berakhiran dengan huruf vokal E Ataupun I Itu ditambahkan NJ Apabila huruf vokal terakhir Suatu kata Itu berakhiran dengan huruf vokal O Ataupun U Itu ditambahkan NJ Oke Kemudian yang terakhir Apabila Suatu kata Berakhiran dengan huruf vokal Se Ataupun Su Ditambahkan NJ Oke Ini rumus ini Sangat penting untuk dihafal Direkomendasi Kalau dikatat ya Karena Pertuma Hafal 10 nama mantan Kalau tidak asal rumus Matematika Bahasnya kok Doi mulu ya Astagfirullah Oke Kita langsung Serapkan rumusnya ya Tadi sudah dicatat Oke Dalam bahasa turki Kalau untuk Pertama Itu bahasa turkinya Biringi Pertama Ataupun Ke satu ya Biringi Kedua Ikinji Ketiga Yucinju Keempat Dorjunju Nah ini sudah mulai Perubahan huruf Terlima Beishinji Oke Sekarang yang ingin Kita bahas disini adalah Untuk menurut apa rumusnya Tadi kita sudah belajar Oke Kayaknya saya gak bisa sendiri Saya butuh satu orang Mungkin Nadira bisa dikirimkan Satu orang Untuk saya berkomunikasi Karena saya udah capek juga Ngomong sama share screen Sendirian Satu orang yang Yang mau boleh angkat tangan Senang aja kok Pede aja Saya belum menikah Jadi gak ada yang marah Tunggu Abi Itu ada satu angkat tangan Fitriya Wulandari Dihurun Bisa diambil Oke Iya gimana Abi Merhaba Merhaba Sudah ada suaranya ya Oke Disini kita mau bilang Pertama atau Kisah satu Dalam bahasa tulsi Tadi kan kita sudah Belajar angka Kalau satu itu apa Bahasa tulsi Kir Nah sekarang Coba lihat hurufnya itu kan ada Bir hurufnya apa-apa aja B-I-R B-I-R Nah Yang menjadi huruf vokalnya disitu Huruf apa I I Oke Kembali ke tabel yang tadi Apabila Suatu kata Berakhiran dengan huruf vokal I Itu pakai rumus yang mana Inji Inji Oke berarti Bir ditambah inji Bacanya Bir inji Eh Bir inji Nah seperti itu Sekarang kita Lanjut yang ke Kedua ya Bahasa tulfinya dua apa Iki Iki Oke Bahasa tulfinya dua itu Iki Huruf vokal terakhir dari kata Iki itu apa Huruf vokal terakhirnya I I Berarti ditambahkan Inji Oke Jadi bacanya Ikinji Ikinji Oke Disini kan untuk Iki ya Jadi Iki ditambah Inji Itu kan I-nya ada dua Iki Inji Jadi Dihilangkan satu aja Jadi Ikinji Jadi bukan Iki Inji Tapi Ikinji Disambung Lanjut Sekarang kita ke Nah ini Satu dua tiga Udah Satu dua ya Tiga bulu Ke yang Kalau misalnya Ke enam Ke enam itu Bahasa tulfinya apa Alte Alte Nah coba ada aja Hurufnya apa aja Alte A-L-T-E A-L-T-E Boleh ya Pak Pak Pakai bahasa Indonesia Juga gak bisa Juga boleh ya A-L-T-E Tau ya Gak harus Mesti A-L-T-E Oke Disitu Alte A-L-T-E Huruf vokal terakhirnya Yang mana disitu Huruf vokal terakhir Yang mana A-L-T-E Berarti rumus apa yang dipakai Yang pertama Yang N-J N-J Berarti kalau ke enam Alte N-J Alte N-J Oke Alte N-J Mantap Oke Ini kita lanjut ya Kalau ke sembilan Sembilan itu Bahasa tulfinya Sekis Sembilan Dokus Suryabi Sekis delapan ya Sembilan itu Dokus Oke Dokus D-O-K-U-Z Nah disitu Huruf vokal terakhirnya Yang mana U U Oke Ya mungkin teman-teman Bisa dilihat di tabulit ini ya Di dokus itu U-nya dimerahkan ya Oke Huruf vokal terakhirnya U Berarti rumus yang dipakai Unju Unju Oke Jadi Bacanya Dokus unju Dokus unju Kel sembilan Oke Ini kan contohnya Cuma dari satu Sampai sembilan Nah sekarang pertanyaannya Kalau misalnya Ke dua puluh dua Gimana Yirmi Ikinji Kok tahu Dua puluh Lalu dua Lalu disesuaikan dengan ketentuan vokal Sekalamanya Oke Berarti kalau misalnya Ke Sembilan puluh lima Doksan Be Shinji Lewat Mantap Doksan Be Shinji Oke Ke sembilan puluh lima Sembilan puluh itu Doksan Lima itu Be Jadi yang dilihat disini adalah Vokal terakhir daripada kata Be Nah disitu kan Huruf vokal terakhirnya E Berarti tambahkan Inji Jadi Doksan Be Shinji Oke Jadi seperti itu Sudah Sudah paham banget ini ya Sudah prone Masih belajar Abi Iya belajar Mungkin punya Mau punya cita-cita Suaminya orang turki Atau menantunya orang turki Tertarik sama filmnya Abi Oh sama filmnya Kalau saya tertarik sama Budayanya Orang turkinya yang tertarik sama saya Tapi saya Meneranya Indonesia aja Iya kita belajar Sabir Bercanda ya Bukan belajar Untuk kandaan Oke Oke terima kasih Iya Oke ini ada pertanyaannya kan Untuk yang keempat Disitu kan Dor Ya Nadira nih Bisa diketik gak Di Self-screen nya Nadira Sayangnya Tidak bisa Oh tidak bisa Oke Seperti yang kita ketahui Bahwa Empat dalam bahasa turki itu Adalah Dor Ya Dor Jadi ada huruf D Kemudian ada huruf E Yang ada trik 2 nya Di atas Kemudian ada huruf R Dan yang terakhir Huruf D Eh maaf T Yang terakhir huruf T Oke Buat Yang masuk zoom nih Saya tulis di Kolom Chat aja ya Bisa dilihat Kalau yang lagi di youtube Mungkin ada satu orang Yang bisa Bisa langsung tulis Oke Nah Jadi Untuk Memangnya jadot Dalam bahasa turki Itu ada huruf D Kalau yang lainnya Jangan chat ya Biar saya saja Ada D Oh yang ada trik 2 Di atas Kemudian R Dan T Nah Disini kan kita lihat Bahwa huruf vokalnya Itu adalah T Diaretik 2 nya Di atas Otomatis rumusnya Yang ditambahkan adalah Tunju Oke Nah Disini pertanyaannya Kenapa bukan Dor Tunju Nah Disini pertanyaannya Kenapa Bukan Dor Tunju Oke Kenapa huruf T itu berubah Menjadi D Kenapa huruf T Berubah Menjadi D Nah ini seperti Katanya Aizabra tadi Ada Penghalusan Kata Atau harmonisasi Kata Disini Ya Jadi Huruf T Ketika dia dimasukkan Dengan Imbuhan Ataupun Dengan rumus Sesudahnya Itu dia menjadi D Dia berubah Yang lainnya Tolong jangan Cet Ini dicatat Selama Satu Ki Itu dia ada Empat huruf Yang berubah Ada empat huruf Yang berubah Yang pertama Itu ada Huruf T Berubah Menjadi Huruf D Ini dicatat Misalnya juga Catat Di kolom Cet Huruf T Berubah Menjadi D Huruf K Berubah Menjadi Yumusyak G Nah itu Seperti Kata pada Bebek Tadi ya Ketika ditambahkan Imbuhan Menjadi Bebein Oke Kalnya hilang Jadi yumusyak G K Menjadi Yumusyak G Kemudian C Menjadi J C Menjadi J C Menjadi J Satu lagi P P Atau P Biar lebih mudah Bahasa Indonesia P Berubah Menjadi B Oke Nah jadi Dicatat ya Ada empat huruf Dalam bahasa Turki Dia bisa berubah Yaitu huruf T Berubah Menjadi D K Berubah Menjadi Yumusyak G C Yang ada Ekornya Berubah Menjadi J Jadi awalnya Ada ekornya Kemudian ekornya Dipotong Jadi ekornya Hilang C Menjadi J Kemudian P Menjadi B Coinblank Oke 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 Lagi T Menjadi D K Menjadi Yumusyak G C Menjadi J P Menjadi B Menjadi B Oke Tadi sudah Dicatat ya Nah disini Dot Itu dia Berakhiran Dengan Huruf T Huruf Terakhirnya T Jadi T itu Dia berubah Menjadi D Jadi tidak Dibaca Dot Tunju Tapi dibaca Dor Tunju Nah ini Maksudnya Harmonisasi Kata ya Jadi T Berubah Menjadi D Dor Dunju Untuk Yang K Tempat Nah Untuk Yang Perubahan Huruf Ini Dia Nggak Nggak Semua Rumus Dipakai Nggak Berlaku Di semua Grammar Tapi Hanya Beberapa Saja Nggak Sama Berapa Sih Lumayan Banyak T Sambil Belajar Paham Sendirilah Oke Karena ini Ada yang Tanya Tentang Keempat Kenapa T Berubah Jadi D Ya Alasannya Itu Horuf T Itu Berubah Menjadi D Ada Harmonisasi Kata Di Oke Itu tentang Angka Singkat Sebelumnya Apakah Ada Pertanyaan Sekarang Kita buka Sesi Tanya Jawab Yang Di Youtube Bisa Bertanya Di Grup Nanti Ya Karena Ini Kelebihan Istimewa Diberikan Kepada Yang Suka Jun Di Zoom Jadi Yang Di Youtube Harap Sahabat Kalau Mau Pertanyaan Bisa Ditulis Pertanyaan Di Live Youtube Kalau Pertanyaannya Terpilih Alhamdulillah Kalau Enggak Terima kasih Oke Oke Apakah Ada Pertanyaan Tentang Angka Tingkat Tentang Surah Lama Bisa Raisen Ya Bisa Raisen On 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 Disitu Huruf Poker Terakhirnya O Kalau O Berarti Seperti yang ada Di kotak Rumusnya Berarti Ditambahkan Unju Berarti Kalau Ke Sepuluh On Unju Oke Nadira Sudah Ada Yang Angkat Tangan Bisa Dinyalakan Mikrofonnya Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Untuk Ikinji Itu kan Iki Tambah Inji Nah I Yang 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 Mana Yang Mana Yang 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 Penting Dibacanya Ikinji Tapi Untuk Serah Lama Itu Pemakaian Untuk Makhluk hidup Atau Tidak Itu sama Misalkan Lantai pertama Atau Anak pertama Sama ya Yang dipakainya Ya Lebih sama Dia Untuk Manusia Juga Karena Kadang Saya juga Ada Suatu Hujan Di Asrama Birinji Kardesin Ada Ikinji Kardesin Ada Sondara Saya Yang Pertama Namanya Sini Sondara Saya Yang Kedua Namanya Ini Jadi Ini Memang Untuk Pertanyaan Yang Ke Untuk Angka Tingkat Ke Satu Kedua Ketiga Ketiga Ketempat Itu Polanya Sama Dengan Kalimat Kalimat Kalau Turki Kan Dibalik Kata Yang Di Indonesia Di Belakang Kalimat Kalau Turki Di Awal Sama Polanya Maksudnya Yang Misalkan Anak Pertama Berarti Kalau Anak Pertama Pertamanya Di Akhir Kalau Bahasa Turki Depan Yang Birinji Dulu Terima Birinji Tandesim Contohnya Birinji Tujuk Oke 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 Tapi Yang Pertama Kadang Ada Juga Oke Ada Juga Orang Yang Pertama Itu Itu Ada Tempat Tempat Sendiri Kemudian Yang Terakhir Itu Ada Ton Terakhir Ton Oke Tapi Kita Fokus Yang Angka Biasanya Dipakai Untuk Peringkat Kelas Misalnya Dia Ranking Ke Sembilan Berarti Doku Zunju Berarti Kalau Misalnya Saya Di Istri Apa Ya Misalnya Saya Kalau Seolah Hari Sering Jalan-jalan Bersama Istri Keempat Berarti Kalau Keempat Dondunju Angka Yang Ketiga Keempat Kelima Ke Ketepuluh Ketepuluh Ketepian Dan Ketepian Jadi Kalau Hari Pertama Birinci Gun Birinci Gun Ada Tambahan Ini Itu Ada Ada Rumusnya Nanti Kita Belajar Hari Pertama Kan Ahad Minggu Di Wasa Tergi Minggu Itu Pazar Jadi Kita Belajar Pelan-pelan Kita Nggak Bisa Ngebur Karena Kita Bukan Valentino Rosi Ini Ada Pertanyaan Tentang Angkat tangan Dian Mungkin Bisa Dinyalakan Mikrofonnya Nedira Abi Kalau Misalnya Saya Kelas Dua Itu Berarti Kita Pakai Ikinji Atau Iki Itu Kalau Bahasa Turki Kalau Bahasa Turki Biasanya Dia Angkat Tingkat Karena Kelas Satu Kelas Dua Kelas Diga Itu Melambangkan Tingkatan Berarti Ikinji Seneve Abi Hewet Ikinji Seneve Terima kasih Kelas Dua Sama 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 Sedikit Ini Tambahan Kota Kata Baru Kac Itu Artinya Berapa Kac Berapa Kalau Kac Keberapa Berlaku Juga Rumus Ini Keberapa Kac Ditambah Keberapa Kalau Kac Berapa Kalau Misalnya Kac Ya Sendas Itu Itu Maksudnya Berapa Umur Kamu Jawabnya Umur Saya 22 Tahun Di sini ada Tipo Ya 22 Oke 20 Itu Yirmi Yirmi Iki Yashenday Umur Saya 22 Tahun Ini Ada Tipo Saya Kurang Bisa Bahkan Oke Lanjut Telepon Ngomarase Nedir Berapa Nomor Telepon Mu Nah Kita Ada Mulai Penyebutan Nomor Telepon Oke Nadira Share screennya Bisa kebawah Lagi Nadira Abla Jadi Menterinya Sampai Nomor Telepon Ya Oke Iya Berbicara Dengan Nomor Telepon Itu Kan Dia Ada Yang Nomor Telepon 13 Angka Ada Yang 12 Angka 11 Angka 10 Angka Ya Jadi Berbeda-beda Nomor Telepon Nah Disini Perbedaannya Kalau Misalnya Tadi Tahun Itu Untuk Tahun Dia Dibaca Full Contohnya 2001 Yirmi Ikibin Ikibir 2001 Ikibin Bir Nah Untuk Yang Penyebutan Nomor Telepon Itu Dia Ada Rumusnya Sendiri Ini Rumusnya Kita Langsung Tanya Sama Orang Turkinya Nah Dia Tau Kan Yang Orang Turki Kemarin Yang Tiga Orang Tujuin Di Zoom Ada Foskan Ada Melek Ada Tadihan Kita Tanya Sama Orang Jadi Sumber Kita Ada Itu Juga Kita Belajarnya Nomor HP Nomor Telepon Penyebutannya Rubusnya Seperti Yang Pertama Itu Ada Contoh Di Pola 13 Angka Dia Dibagi Satuan Ratusan 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 Jadi Dilihat Pola 13 Angka Satuan Ratusan 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 Jadi Maksudnya Disini Adalah Cara Membacanya Nah Misalnya Nomor HP Kita Kalau Dalam Bahasa Indonesia 08 95 3 4 0 3 4 5 6 8 8 Kalau Dalam Bahasa Turki Itu Dia Dipisahkan Dulu Jadi Yang Pertama Dipisahkan Satuan Pertama Satu Satu Digit Kemudian 3 Digit 3 Digit 3 Digit 3 Digit Angka Atau Bahasa Lainnya Satuan Ratusan 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 Nah Jadi Cara Membacanya Dalam Bahasa Turki Kalau Nol Itu Super Nah Beratanya Jadi Super Nah Kemudian Karena Kita Sudah Pisah Menjadi Ratusan Yang Tadi 8 95 Itu Dibacanya Untuk Ratusan Jadi Sekisius Doksan Bex 895 Sekisius Doksan Bex Kemudian 340 Ucius Kirk Ucius 400 Kirk 40 Kemudian 345 Itu Ucius Kirk Bex 345 Kemudian 688 600 Arteus Arteus 88 Sextensekis Nah Jadi Untuk Penyebutannya Seperti ini Pertama Satuan Kemudian Ratusan 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 Sekolah Yang 13 Angkar Jadi Dia Tidak Disubuhkan 08 95 3 4 03 Bahasa Indonesia Kan Disubuhnya Satuan Semua Gitu Nah Tapi Untuk Bahasa Turki Satuan Ratusan 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 Ini Pola 13 Angka Lanjut Ke Pola Yang 12 Angka Dikatat Lagi Ini Penting Itu Satuan Ratusan 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 Puluhan Ya Kenapa Ujungnya Puluhan Ya Karena 12 Angka Kurang Satu Angka Oke Jadi Satuan Ratusan 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 Puluhan Ini Untuk Bahasa Penyebutan Bahasa Turki Pola 12 Angka Jadi Kalau misalnya Nomor HP kita 08 21 29 69 21 30 Nah Ini kan Penyebutan Bahasa Indonesia Kalau Kalau dalam Bahasa Turki Itu Disebutkan Dengan 0 821 296 921 30 Jadi Bahasa Turkin Sepert 30 30 30 30 Otus Oke 30 Pola 11 Angka Satuan Ratusan Ratusan Puluhan Puluhan Untuk Pola 10 Angka Satuan Ratusan 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 Nah Jadi Kita cukup ikut Polanya Aja Oke Kita cukup ikut Polanya Aja Ini Saya Kasih contoh Nomor HP Ini saya sebutkan Dalam Bahasa Indonesia ya 0 8 2 2 0 8 22 7 3 9 7 2 1 6 2 Ini pola 12 Angka Berarti ya Oke Nah Kalau Bahasa Indonesia kan Orang Indonesia Misalnya gini ya Nomor HP Kamu berapa 0 8 22 7 3 9 7 2 1 6 2 Nah Itu Versi Bahasa Indonesia Tapi Bahasa Turki Itu Dia disebutkan 0 822 739 721 62 Sembanyak panjang Ternyata benar ya Orang Indonesia itu Simple Santuy lagi Jadi Kalau disebutkan Lama Saturki Server Secisius Jirmi Iki Yedius Otus Dokus Yedius Jirmi Bir Atmes Iki 0822 3 97 2 162 Oke Jadi ini Nomor HP Saya Untung Tidak ada yang datar Oke Jadi Ini untuk Penyebutan nomor HP Ini agak Likit berbeda Kalau misalnya Di Indonesia Kita sebutnya Satuan Semua Gitu kan Kalau di Turki Satuan Teratusan Dan puluhan Jadi sesuai rumus Ini bisa di Screenshot Bagi yang malas Mencatat Bagi yang rajin Mencatat Mungkin Sekian ya Ini jam Juga sudah Pukul 11 Lewat 7 Sudah lumayan lama Sudah 2 jam Lebih Jadi Bagi teman-teman Yang ingin bertanya Selangkan Di Terol Itu Baskan-baskan Di grup Selangkan Banyak-banyak Bertanya di grup Karena kunci Belajar bahasa itu Adalah kita harus Banyak bertanya Ketika kita tidak Paham dengan Suatu mati Langsung tanyakan Hari ini Kita belajar Alphabet Hari ini Kita belajar Tentang angka Langsung Tentaskan Hari ini juga Hari ini Kita belajarnya Apa Hari ini Kita wajib Untuk paham Gak paham Tanyakan Itulah kunci Baskan Mereka akan Bantu kita Memahami Bahasa Turki Jadi hari ini Kita belajar Apa Tentaskan Hari ini Hari ini Apa yang kita Belajari Harus ini Wajib bisa Wajib bisa Hari ini juga Jangan ditunda Sampai besok Oke Kemudian Perbanyaklah Praktek Perbanyak latihan Karena Belajar bahasa itu Perlu praktek Belajar bahasa Tanpa praktik Bagaikan ikan Tanpa sirip Oke Sekian dari saya Untuk pelajaran hari ini Dan juga dari Aiza Abla Tadi sempat Off jaringannya Terima kasih Buat teman-teman Semua yang sudah Mengikuti pelajaran Dari awal Sampai akhir Baik yang masuk Di zoom Maupun yang Ada di Youtube Terima kasih Sudah hadir Semoga Filmu yang Dipelajari hari ini Menjadi manfaat Untuk kita semua Semangat terus Belajarnya Semoga sukses Angkranesia CW Jendril Aileh Terima kasih Terima kasih Semuanya Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 siapa tuh bulat terus-uruskan itu yang ada jualan tak bulat tuh cuman 500an lagi sudah selesai ya bisa keluar jangan lupa absen ya teman-teman semua jangan lupa absen saya ini ada di kolom chat saya ini akan dibuka sampai jam 12 siang ya jangan lupa di screenshot juga kalau ikut kelas kolom chatnya gak pernah bisa ya bisa dibuka kok di kolom chat di bagian absennya gak ada sewasa screenshot akhirnya ada barusan di edit ya jadi yang tadi udah absen diulang lagi ya gak usah gak usah yang sudah terlanjur gak apa-apa tapi mulai dari jangan lupa screenshot ya kalau ikut kelas karena nanti akan di upload oke Abla jadi ini nanti teman-teman bukan absen melalui chat tapi melalui link yang saya share di chat ya hasil screenshotnya kirim kemana Abla ke dalam formulir itu nanti di dalam formulir itu ada pilihan upload screenshot itu bisa di upload disitu ya oke Abla sama Abla terima kasih selamat menikmati tiga dari sudah boleh lah ya Abla sudah-sudah kalau misalnya sudah absen cuman ini meetingnya belum saya selesaikan soalnya masih teman-teman masih ada yang mau absen kalau chatnya kok gak biasa ya Abla bisa-bisa o selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati